Kisah, Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-168. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Mahisa Jenar dan Kebukanigara pun ikut sibuk pula membantu mereka. Mereka berloncatan dengan pedang di tangan mereka, menebangi pohon-pohon perdu. Tetapi tiba-tiba Mahisa Jenar tertarik pada asap yang mengepul di udara. Dilihatnya asap yang bergulung-gulung ke hitam-hitaman. Sesaat ia berdiri tegak, mengamat-amati asap itu. Ketika ia menoleh ke arah Kebukanigara, maka Kebukanigara pun mengangguk. Dengan berlari-lari Mahisa Jenar pergi mendekatinya sambil berbisik. Kakang, aku melihat asap minyak. Entahlah apakah minyak kelapa, jarak atau minyak kelenteng. Tetapi aku melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku berpikir demikian sejak tadi. Jawab Kebukanigara. Marilah kita lihat. Jawab Mahisa Jenar. Aku ikut. Tiba-tiba suara kecil menyahut di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat Endang Widuri tersenyum. Sedang di sampingnya berdiri rara wilis. Sekali lagi Mahisa Jenar memandang berkeliling. Beratus-ratus orang sibuk bekerja dengan penuh tenaga. Tenaga kami tak seberapa membantu di sini, Kakang. Kata Mahisa Jenar. Bagi kami, lebih penting melihat sumber kebakaran ini. Kebukanigara tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melangkah ke arah kuda-kuda mereka tertampat. Mahisa Jenar, Endang Widuri dan rara wilis segera mengikutinya rapat di belakangnya. Sesaat kemudian empat ekor kuda menderu dengan lajunya. Tak seorang pun yang menaruh perhatian atas kuda-kuda itu. Karena mereka sedang tenggelam dalam usaha menarik garis pemisah antara api dan tanah mereka. Kebukanigara, Mahisa Jenar, rara wilis dan Endang Widuri segera mencari jalan melingkari api yang sedang menyala-nyala itu menuju ke tempat asap hitam yang bergulung di udara. Dari tempat itulah, aku kira api menyala, kata Mahisa Jenar. Ya, jawab kebukanigara singkat. Kuda mereka berpacu terus. Semakin lama semakin cepat, lidah api yang mencilat langit mengatasi sinar bulan muda yang makin condong di arah barat. Sekali-kali mereka harus meloncati jurang-jurang sempit dan dangkal. Namun sekali-kali, kuda mereka harus menyusur jalan setapak di lereng bukit. Api yang menyala-nyala itu pun menjadi semakin luas. Di ujung nyala, asap yang hitam masih berputar-putar di langit. Meskipun sudah semakin tipis, seorang yang bertubuh tegap dan berwajah tampan berdiri bertolak pinggang. Cahaya api yang menyala-nyala di hadapannya agaknya sangat menarik perhatiannya. Bibirnya yang tipis, selalu membayangkan sebuah senyuman yang menarik. Dari matanya yang redup memancarlah cahaya yang aneh. Meskipun bibirnya selalu tersenyum, namun betapa matanya membayangkan kebencian dan dendam sebesar bukit. Ketika orang itu melihat api yang semakin besar, maka sambil bertolak pinggang, ia tertawa terpahak-pahak. Suaranya gemuruh memukul teping-teping pegunungan. Dan suara tertawanya itu terdengarlah ia berkata, Musnahlah banyu biru sekarang, ternyata api itu mencalar terlampau cepat, melampaui dugaanku semula. Apabila banyu biru itu sudah menjadi abu, barulah puas hatiku, dan barulah aku akan kembali ke nusa kampangan. Kembali suara tertawanya mengguntur, namun tiba-tiba suara itu terputus. Ia mendengar derap beberapa ekor kuda mendekatinya. Telinganya yang tajam segera dapat menduga bahwa yang datang itu sedikitnya empat ekor kuda. Siapakah mereka? Gumamnya. Kalau yang datang itu cecurut-cecurut banyu biru, maka mereka akan aku binasakan di dalam api. Tetapi bagaimana kalau Mahesha Jenar? Ah, kata-katanya itu dibantahnya sendiri. Mahesha Jenar masih berada di pamingit. Meskipun demikian hatinya menjadi tidak enak, perlahan-lahan ia berjalan mendekati kudanya. Kemudian orang itu pun meloncat ke punggung kudanya. Lebih baik aku menyingkirkan diri, siapapun yang datang. Dan segera kudanya itu pun dilarikannya. Tetapi Mahesha Jenar dan kebukanikara yang tajamnya melampaui mata burung alap-alap masih melihat bayangan itu bergerak menjauhi api. Itulah dia. Desis Mahesha Jenar dan dengan serta-merta, dengan pangkal kendali, kudanya dilejutkan habis-habisan sehingga kuda itu berlari seperti gila. Di sampingnya kebukanikara pun mempercepat lari kudanya. Sedang Endang Widuri menjadi gembira. Ia memang senang berpacu kuda. Tetapi Rara Willis terpaksa semakin berhati-hati. Sebab kudanya pun ikut berlari pula kencang-kencang. Tetapi kuda orang yang mereka kejar pun, kuda yang baik pula. Sehingga jarak mereka tidak menjadi semakin dekat. Tiba-tiba terdengar Widuri yang berpacu di belakang kebukanikara berteriak nyaring. Ayah, aku memotong jalan. Kebukanikara terkejut. Jangan. Jawabnya. Namun Widuri telah membelok melalui padang ilalang. Ternyata Widuri memang mempunyai kecakapan naik kuda. Dengan lincahnya ia mengendalikan kudanya. Memilih jalan yang memotong. Meskipun sekali-sekali harus diloncatinya parit. Ledokan batu padas dan gerumpul-gerumpul kecil. Kebukanikara tidak tega membiarkan anaknya menempuh lapangan perdu dan padas yang miring itu. Karena itupun ia berpacu di belakang anaknya. Sedang Mahesa jenar dan Rara Wilis tetap menempuh jalan semula. Sebab mereka tidak mau buruannya kali ini terlepas. Ternyata Widuri cakap memperhitungkan waktu. Ia berhasil memotong kejarannya beberapa langkah. Dengan satu loncatan panjang kudanya menjejakan kakinya. Lima langkah saja di hadapan kuda buruannya. Kuda Widuri itu masih maju lagi beberapa depas sebelum ia berhasil menghentikannya. Namun kehadirannya yang tiba-tiba itu telah mengejutkan kuda buruannya. Sehingga kuda itu meloncat berdiri di atas kaki belakangnya dan meringkik-geringkik. Penunggangnya berusaha untuk menguasainya. Ternyata penunggangnya itu benar-benar cakap. Sehingga sejenak kemudian kembali ke arah yang dapat dikuasainya. Dan dipacunya untuk berlari ke arah yang berlawanan. Namun sekali lagi ia terpaksa menarik kekang kudanya. Sebab dilihatnya dekat di belakangnya. Dua orang lain yang sudah memperlambat kuda-kuda mereka. Mahesa Jenar dan Rara Willis. Akhirnya orang berkuda itu tidak dapat melepaskan dirinya lagi. Di sekelilingnya duduk tegak di atas punggung kuda. Kepu Kanigara, Endang Widuri, Mahesa Jenar dan Rara Willis. Namun meskipun demikian, orang itu masih tersenyum. Senyum iblis. Berdirilah segera bulu kuduk Rara Willis melihat senyum itu. Ia sebenarnya tidak takut menghadapinya. Tetapi perasaan aneh selalu menyentuh-nyentuh hatinya. Apabila melihat wajah itu, jangankan melihat dan berhadapan muka. Sedang mengenang senyum itu saja pun hatinya berdebar-debar. Sesaat suasana menjadi sepi, nyala api di kejauhan jatuh di atas tubuh-tubuh mereka mewarnai wajah mereka dengan warna-warna merah yang bergerak-gerak. Dan dalam kesepian itu, terdengar Mahesa Jenar menggeram. Kau agaknya Jagasoka. Orang berkuda itu yang tidak lain adalah Jagasoka. Menarik senyumnya lebih lebar lagi. Jawabnya, Yah, kenapa? Kau tahu akibatnya dari perbuatanmu itu? Tanya Mahesa Jenar. Jagasoka tertawa. Katanya, Aku tahu pasti, Banyu Biru akan musnah. Orang-orang yang tak tahu apa-apapun akan menderita karenanya, Perempuan dan anak-anak, Desak Mahesa Jenar. Aku tahu pasti, Sahut Jagasoka. Dan itulah tujuanku. Juga perempuan dan anak-anak, Potong endang widuri. Yah, Semua yang hidup di atasnya. Jawab Jagasoka, Setan. Desis Widuri Sekali lagi Jagasoka tertawa. Katanya, Apa pedulimu terhadap perempuan dan anak-anak Banyu Biru? Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Dan kini aku telah menyaksikan pertunjukan yang mengasihkan. Perempuan dan anak-anak Banyu Biru menangis melolong-lolong ketakutan. Sekali lagi suara tertawa ular laut itu menggetarkan udara lembah yang lembab. Namun panas itu, Panas karena nyala api di lereng bukit Tela Maya. Panas karena hati yang terbakar oleh kemarahan. Kau salah sangka terdengar suara kebuka negara datar. Perempuan dan anak-anak di Banyu Biru tidak menangis melolong-lolong dan berlari kian kemari. Tetapi mereka sedang bekerja keras, menebang batang-batang ilalang untuk menghentikan apimu yang menyala-nyala itu. Jaka Soka mengerutkan keningnya. Seleret pandang tampaklah wajahnya menjadi kecewa. Tetapi kemudian sekali lagi tertawa. Kau bermimpi agaknya. Perempuan dan anak-anak sekarang sedang menangis dan putus asa. Kau sedang berusaha memuaskan hatimu sendiri dengan angan-anganmu. Sahut kebuka negara. Sekali wajah itu menjadi tegang. Nah, sekarang ikut kami. Mintalah maaf kepada rakyat Banyu Biru. Kata Mahesha Jenar. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Jaka Soka tertawa nyaring. Jawabnya, Sejak kapan kau menjadi pengecut Mahesha Jenar? Kau tidak berani menangkap sendiri. Bahkan berempat. Kau coba membucuk aku nanti. Berame-rame menangkap bersama-sama Laskar Banyu Biru. Mahesha Jenar menarik nafas. Kata-kata itu benar-benar menusuk perasaannya. Namun ia sadar. Bahwa kata-kata itu terlontar. Karena kekerdilan Jaka Soka yang pasti sudah mengakui. Ia akan dapat melawan. Jaka Soka sendiri mengetahui. Bahwa Mahesha Jenar telah berhasil membunuh Simar Rudratua dari Lodaya. Belum lagi Mahesha Jenar menjawab. Berkatalah Jaka Soka. Atau kalian ingin menangkap aku hidup-hidup atas permintaan gadis ini? Hati Rara Willis berdesir. Kata-kata itu benar-benar memuakkan. Apalagi ketika Jaka Soka meneruskan sambil tersenyum dengan mata yang redup. Akhirnya kaulah yang mencari aku Willis. Jangan membual. Potong Rara Willis. Suaranya bergetar karena marah. Namun tiba-tiba terdengar Endang Wujuri tertawa pula. Katanya. Nah kau benar Paman Soka. Hampir tiap hari bibi Willis bermimpi tentang kau. Tentang seekor ular laut yang berwajah tampan. Semua orang menoleh ke arahnya. Dan semua mata memandangnya dengan tajam. Namun Wujuri masih tertawa-tawa saja sambil berkata terus. Adakah kau juga bermimpi tentang bibi Willis? Paman yang baik. Jaka Soka gini tidak lagi tersenyum. Ia memandang gadis itu dengan tajamnya. Seakan-akan biji matanya hendak melontar keluar. Tetapi kata-kata Widuri meluncur terus. Alangkah indahnya bulan di awan. Alangkah tampahnya ular laut dari nusa kampangan. Hai Paman. Tidak saja bibi Willis yang tergila-gila padamu. Aku pun juga tidak pernah melupakanmu. Sayang, rakyat Banyu Biru sedang mencari tumbal untuk memperbaiki tangkis yang pecah. Karena airnya dialirkan untuk memadamkan apimu. Dan tumbal itu adalah ular laut yang berwajah tampan. Sehingga mimpi kami berdua tentang Paman Soka tak akan pernah kami alami lagi. Tutup mulutmu. Bentak Jaga Soka marah. Namun sekarang Widuri lah yang tersenyum. Jawabnya, Jangan marah Paman. Paman lebih tampan kalau Paman sedang tersenyum. Dan memandang bibi dengan mata yang redup. Gila kau. Bentak Jaga Soka dengan marahnya. Tetapi ia sadar bahwa ia berada di antara empat kekuatan yang tak akan terlawan. Widuri masih tertawa. Bahkan tertawanya menjadi berkepanjangan. Ternyata Jaga Soka yang mencoba membuat Rara Willis marah. Menjadi marah sendiri. Katanya kemudian. Nah, seharusnya Paman Jaga Soka yang disebut ular laut dari Nusa Kambangan menjadi bergembira. Bukankah akhirnya bibi Willis yang mencari Paman? Jaga Soka menjadi benar-benar marah. Sehingga tubuhnya bergetar. Ia tidak mau mendengar laki-gadis itu berkicau. Karena itu ia berteriak. Maisa Jendar. Apakah maksudmu menyusul aku? Jawabnya sudah kau ketahui, Jaga Soka. Jawab Mahisa Jenar. Yah, sahut Jaga Soka. Menangkap aku hidup atau mati. Kurang tepat. Potong Mahisa Jenar. Kami ingin membawa kau kepada rakyat Banyu Biru. Mintalah maaf kepada mereka. Kau akan tetap hidup. Mungkin kau harus menjalani hukumanmu. Tetapi kau tidak akan mati. Seperti seekor tikus di tangan kucing yang ganas. Uh, kalian akan menghukum aku. Kata Jaga Soka. Senyumnya tiba-tiba mulai menghias bibirnya kembali. Bukan kami. Sahut Mahisa Jenar. Kami tak memiliki tempat-tempat untuk menghukum orang. Kalau perlu, kau dapat kami titipkan ke demak. Dan di sana kau akan mendapat perlakuan yang baik. Kau benar-benar seorang prajurit yang bijaksana, Mahisa Jenar. Kau berusaha menegakkan tatanan pemerintahan sebaik-baiknya. Kata Jaga Soka. Tetapi kau akan menyesal apabila tatanan itu kau terapkan pada diriku. Sebab tak ada tempat untuk menyimpan aku hidup-hidup. Hmm, Mahisa Jenar berkumam. Jangan keras kepala. Kembali ular laut itu tertawa. Sekarang katakan saja. Apakah maksud kalian? Sudah kami jawab. Jawab Mahisa Jenar. Oh, this is Jaga Soka. Sekarang lakukanlah. Tangkaplah aku. Jaga Soka. Kata Mahisa Jenar. Sebenarnya kau tahu apa yang sedang kau lakukan itu. Bunuh diri. Lebih baik kau ubah keputusanmu. Sebab kau sekarang tinggal berdiri seorang diri. Tak ada lagi orang-orang dari golonganmu yang masih hidup selain kau. Karena itu kami tak membunuhmu. Persetan dengan sesuara yang tak berarti itu. Potong Jaga Soka. Ayo, mulailah bersama-sama. Kalian akan aku penggal kepala kalian satu demi satu. Ayo, teriak Widuri. Bagaimana kami hidup tanpa kepala? Kau yang pertama-tama. Teriak Jaga Soka marah. Jaga Soka. Kata Mahisa Jenar dengan suara yang datar dan berat. Apakah itu keputusanmu? Ya, jawab Jaga Soka. Aku tantang kalian berempat. Atau adakah di antara kalian yang berhati jantan bertempur seorang diri melawan aku untuk mewakili kalian? Mahisa Jenar mengerutkan keningnya. Ia tahu benar maksud Jaga Soka yang sedang berusaha mencari lubang-lubang untuk melepaskan diri. Bahkan kemudian Jaga Soka itu berkata. Kalau kalian benar-benar jantan dan merasa diri kalian masing-masing berhati kesatria. Kalian masing-masing pasti akan menolak untuk bertempur. Seorang lawan seorang. Tidak seperti anak-anak cengeng yang hanya berani bertempur bersama-sama. Arah kata-kata Jaga Soka menjadi semakin jelas. Namun Mahisa Jenar membiarkannya berbicara terus. Kalau demikian. Akulah yang akan memilih lawan satu di antara kalian. Kesudahannya akan menjadi keputusan terakhir. Mahisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Matanya kemudian hinggap ke wajah kedua gadis di antara mereka itu berganti-ganti. Jaga Soka ternyata benar-benar licik. Namun usulnya belum merupakan keputusan. Kepu Kanigara pun memaklumi maksudnya. Maksud yang kecil. Ia akan menunjuk korbannya yang paling lemah di antara mereka berempat. Tetapi selagi mereka menimbang-nimbang. Tiba-tiba terdengar Widuri menjawab dengan suaranya yang nyaring. Adil? Itu sangat adil. Nah, pilihlah satu di antara kami. Semua terkejut mendengar jawaban itu. Widuri benar-benar gadis yang nakal. Usianya yang masih sangat muda masih mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Hati Kepu Kanigara menjadi berdebar-debar. Ia tahu pikiran anak itu. Ia mengharap Jaga Soka akan memilihnya sebagai lawan. Apakah Widuri kini akan mampu melawan ular laut dengan tongkat hitamnya? Tiba-tiba Kepu Kanigara menarik nafas. Ia melihat Widuri sedang mengaitkan pada kalung rantai. Cakra di satu ujung dan sebuah cincin permata merah menyala-nyala di ujung yang lain. Kelabang Sayuto. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi terkejut ketika Jaga Soka menyahut dengan gembira. Keputusan telah jatuh. Baiklah, aku memilih lawanku. Dengan lincahnya ia meloncat dari bungkung kudanya. Kemudian berdiri tegak menghadap Rara Willy sambil mengangguk dalam-dalam. Kau akan mendapat kehormatan. Gila! Teriak Widuri lantang. Aku telah memilih. Potong Jaga Soka. Tetapi kau berkata bahwa akulah yang pertama-tama akan kau penggal lehernya. Bantah Widuri. Aku ubah keputusanku. Jawab Jaga Soka. Kami ubah keputusan kami. Sahut Widuri sambil melontak turun dari kudanya pula. Akulah lawanmu. Widuri! Terdengar kemudian suara Rara Willy berlahan-lahan. Biarlah aku menerima pilihannya. Widuri terhenti. Dipandangnya Rara Willy dengan tajam. Sekali-kali matanya berpisar kepada kepukan negara, ayahnya, dan kepada Mahesa Jenar. Terasalah betapa ia telah berbuat suatu kesalahan. Kalau terjadi sesuatu dengan Rara Willis, maka dirinya lah sumber dari malapetaka itu. Apalagi ketika dilihatnya wajah-wajah kepukan negara dan Mahesa Jenar yang menjadi tegang. Ayah! Tiba-tiba ia berteriak dan berlari memeluk kaki ayahnya. Bukankah ayah dapat mencegahnya? Bunuh sajalah ular laut yang gila itu. Wajah kepukan negara menjadi semakin tegang. Timbul juga di dalam benaknya maksud untuk mengakhiri ketegangan itu dengan membunuh saja Jaga Soka. Namun bagaimanakah tanggapan Rara Willis? Adakah gadis itu tidak merasa direndahkan? Dalam pada itu terdengar Jaga Soka berkata, Bagaimana? Apakah kalian akan bertempur bersama-sama? Tidak! Potong Rara Willis tegas. Aku akan mewakili. Willis? Terdengar suara Mahesa Jenar bergetar. Namun ia melihat gadis itu perlahan-lahan turun dari kudanya. Sekali-kali hatinya berdesir melihat senyum iblis di bibir Jaga Soka. Namun kemudian bergulaklah darah pandan alas yang mengalir di dalam tubuhnya. Darah laki-laki jantan dari Gunung Kidul yang telah menyerahkan hidup matinya bagi ketentraman hidup sesama. Hah? Kata Jaga Soka. Agaknya kau benar-benar gadis berhati jantan. Tetapi benarkah kau mau melawan aku? Jangan banyak bicara. Sahut Rara Willis. Aku sudah siap. Hmm... Jaga Soka berkata lagi. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian telah ikhlas melepaskan gadis yang cantik ini? Mahesa Jenar menggeram. Tetapi ia masih duduk di atas punggung kudanya. Kemudian kepada Rara Willis, Jaga Soka berkata. Willis, aku akan menurut perintahmu meskipun aku akan dihukum seumur hidupku atau dibunuh sekalipun. Asal kau bersedia menjadi istriku. Gila! Teriak Widuri marah. Kalau kau dihukum mati, apakah bibi Willis harus menjadi istri mayatmu? Tentu saja aku minta waktu. Sahut Jaga Soka sebulan atau dua bulan sebelum aku naik ke tiang gantungan. Aku sudah bersedia. Potong Willis, jangan mengikau. Sayang, jawab Jaga Soka. Setanggai bunga yang betapapun indahnya, apabila aku mendapat kesempatan untuk memiliki, lebih baik aku runtuhkan daun mahkotanya. Mulailah. Potong Rara Willis tidak sabar. Ia menjadi semakin muak melihat wajah itu. Widuri menjadi semakin berdebar-debar di goncang-goncangnya kaki ayahnya yang masih duduk di atas punggung kuda. Ayah! Bunuh sajalah iblis itu. Kepu Kanigara tidak bergerak. Ia tidak dapat berbuat sesuatu. Sedang Mahesha Jenar sendiri tak berbuat sesuatu pula. Hanya hatinya sajalah yang seakan-akan meloncat mencekik ular laut yang licik itu. Tiba-tiba terdengar suara Mahesha Jenar berdesir. Willis, kau dapat menolak pilihan itu. Tidak Kakang. Jawab Rara Willis. Aku harus menjunjung tinggi nama perguruan pandan alas. Itu semata-mata karena harga diri. Sahut Mahesha Jenar, tetapi persoalan Jakasoka yang telah membakar lereng bukit Telamaya adalah jauh lebih luas dari harga diri seseorang. Terserahlah kalau ternyata kemudian aku telah dibinasakan olehnya. Jawab Willis. Sekali lagi Mahesha Jenar menggeram. Hatinya mengumpat-umpat atas kelicikan Jakasoka yang dapat dilakukan hanyalah berdoa. Semoga Tuhan melindungi gadis yang telah menjadikan dirinya wakil untuk melawan Jakasoka itu. Kini Jakasoka telah berdiri berhadapan dengan Rara Willis, Mahesha Jenar, dan Kepu Kanigara pun tidak dapat tetap duduk di atas punggung kuda. Karena itu segera mereka berloncatan turun. Sesaat kemudian Jakasoka dan Rara Willis telah mencabut senjata masing-masing. Pedang Jakasoka yang lentur di tangan kanan sedang warangkanya tongkat hitam di tangan kiri. Adapun di tangan Rara Willis telah tergenggam sepilah pedang yang tipis. Nah, marilah. Desis Jakasoka sambil tersenyum. Selamanya aku menghormati perempuan. Rara Willis tidak menjawab. Namun segera ia mulai menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang ajaran keageng pandan alas. Pedang itu seakan-akan selalu bergerak dan bergetar. Sehingga untuk sesaat, Jakasoka menjadi bingung. Ia tidak dapat memperhitungkan kemana kira-kira ujung pedang itu akan mengarah. Namun kemudian ular laut yang telah kenyang pahit ketir pertempuran dan perkelahian di darat maupun di lautan itu menjadi gembira. Dengan lincahnya ia bergerak menyerang dengan sengitnya. Dan perkelahian itu pun berkobar dengan dahsatnya. Pedang Jakasoka bergerak dengan cepatnya. Mematuk-matuk seperti beribu-ribu mulut ular yang menyerang dari segala arah. Namun Willis benar-benar seperti bunga budak. Bunga pandan yang dikelilingi oleh duri-duri yang tajam. Sehingga beribu-ribu ular itu tak dapat mendekatinya. Jakasoka murid naga basah itu kemudian menjadi heran akan keterampilan rara Willis. Seperti di banyu biru beberapa waktu lampau. Meskipun ia telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun murid ki ageng pandan alas itu dapat mengimbanginya. Sekali-kali bahkan serangan-serangan yang berbahaya hampir saja menyentuh tubuhnya. Tetapi Jakasoka benar-benar licik. Ia dapat berbuat seperti iblis yang selicik-liciknya. Ketika usahanya tidak juga segera berhasil mendesak lawannya. Maka dengan liciknya ia mempengaruhi perasaan lawannya. Ketika mereka terlibat dalam satu pergulatan yang sengit. Tiba-tiba berbisiklah Jakasoka dengan tersenyum. Willis, kau benar-benar gadis yang cantik. Hati rara Willis berdesir. Cepat ia meloncat surut. Nafasnya mengalir semakin cepat. Pengaruh kata-kata itu lebih dahsyat daripada tusukan pedang lawannya. Karena itu tubuhnya menjadi gemetar. Meskipun kemarahannya menjadi semakin memuncak. Namun ia tidak dapat melenyapkan jiwa ke gadisannya. Ia menjadi ngeri mendengar kata-kata itu. Pada saat-saat yang demikian itulah. Jakasoka mengambil kesempatan. Dengan lincahnya ia meloncat menyerang. Untunglah rara Willis masih dapat menguasai dirinya. Sehingga ia masih sempat melihat serangan ular laut yang ganas itu. Maka sekali lagi pertempuran bergobar dengan sengitnya. Tetapi kini Jakasoka telah memiliki kunci kelemahan. Perasaan hati seorang gadis. Karena itu ular laut yang ganas itu menjadi semakin gembira. Ia ingin melihat betapa hancur hati Mahesha Jenar. Melihat gadis cantik yang telah merebut hatinya itu. Menjadi permainannya. Kelicikan hatinya meyakinkan. Bahwa Mahesha Jenar. Kebukanigara dan rara Willis. Segera berpegang teguh pada sifat-sifat kecantanan mereka. Justru karena itulah. Maka sifat-sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan oleh iblis yang licin itu. Tetapi bagaimanakah dengan gadis kecil yang nakal itu. Kalau tiba-tiba ia menyerbunya. Maka entahlah apakah ia masih dapat bertahan melawan keduanya. Namun ia mengharap bahwa rara Willis lah yang akan mencegahnya. Jakasoka bertempur terus sambil tersenyum. Kadang-kadang meluncurlah dari bibirnya yang tipis itu. Kata-kata lembut untuk meruntuhkan hati lawannya. Kadang-kadang ia merayu dengan manisnya. Kadang-kadang memuji dengan mesranya. Mahesha Jenar akhirnya melihat kelincikan itu. Dengan marahnya ia menggeram. Soka kau telah berbuat curang. Jakasoka masih tersenyum sambil menggerakkan pedangnya. Jawabnya. Aku berkata sebenarnya Mahesha Jenar. Alangkah indahnya wajah yang bulat ini. Apalagi kalau Willis sedang bersungut-sungut. Benar-benar gila aku dibuatnya. Kata-kata itu benar-benar mempengaruhi perasaan Rara Willis. Kemarahan, kebencian dan muak menjalari otaknya. Namun karena itu ia menjadi bingung. Bingung karena campur baur perasaan yang tak dapat dikendalikan. Kalau kau berbuat curang. Aku pun tidak akan mempedulikan perjanjian kita lagi. Sahut Mahesha Jenar. Aku akan terjun dalam pertempuran. Bagus. Jawab Jakasoka. Sejak semula aku telah mempersilahkan. Ternyata dugaanku benar. Bahwa ajaran pandan alas tidak lebih dari pelajaran tari menari. Yang hanya dapat menumbuhkan perasaan kakum pada penarinya. Apalagi penari secantik Rara Willis. Gila. Geram Mahesha Jenar. Dadanya bergelora karena marah. Tetapi ia tidak berani berbuat dengan tergesa-gesa. Rara Willis ternyata adalah seorang gadis yang mempunyai harga diri. Tetapi kini Rara Willis benar-benar dipengaruhi oleh sifat-sifat kegadisannya. Karena itu beberapa kali ia terpaksa meloncat surut. Menghindar dan menjauhi lawannya. Ia merasa betapa tangannya menjadi gemetar dan tubuhnya menjadi lemah. Berkali-kali berusaha untuk menegakkan kembali tekadnya bertempur mati-matian. Namun perasaannya yang aneh selalu kembali membelit hati. Jaka Soka melihat lawannya menjadi gelisah. Karena itu ia mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ia mencoba untuk mempermainkan gadis itu. Menghinanya dengan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya. Dan kemudian melumpuhkannya. Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda. Kris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai... Jumpa... Sub indo by broth3rmax